Hai saya tanggap ya Oke tiga menit ya banget yang pinter banget yang pinter banget jangan jadi orang goblok jamit mentep udah diam aja anggur orang ini kita maaf-maaf-maaf-maaf ya otomatis nih ya hadiah basheer ya kubibi Dabi Allah khairul khaki khairul khaki jamiaan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu semuanya dirahmati Allah semoga Allah senatiasat curahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjang dan dihari kampung hujung dari dunia hingga akhirat Insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kampung Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang-orang yang Allah kasih Allah sayangi Allah cinta insyaallah libaah naungan aras Allah lah dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah amin 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 Allah amin kamu semuanya pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas buah video dimana video ini mengesahkan tentang bagaimana anak-anak Tuhan kembali ya kembali saya akan mengambil sebuah video yang dimana video dalam isi video itu adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang baku hantam sesama mereka sesama anak-anak Tuhan Oke demikian ngomong-ngomong videonya itu kenapa ibu siapa tuh siapa yang tadi ngomong bernama tritungga yang ada di bawah itu tadi kamu kenapa saya kamu blog saya nggak suka bertemu manusia seperti itu yang nggak jelas identitasnya kamu nggak benci dengan ortodos it's ok tapi saya juga nggak tahu kamu tuh siapa Pak tritungga kamu bilang Oh saya tritunggal yang benar maksudnya apa parameternya apa garisnya itu apa gitu penggarisnya itu apa tolak ukurnya itu apa yang benar itu dari mana Pak kekristenan itu punya rules Pak kekristenan itu tuh bukan-bukan sembarangan ya bukan cuman hanya ayat modal ayat lu setan juga pakai ayat untuk menguji Yesus tuh di padang pasir itu pakai ayat Pak bukan berarti di akitab yang entas bukan akitab itu ya memang berdasarkan akitab tapi akitab yang kamu manipulasi atau bukan tapi begini teman-teman saya tanggapin dulu Samuel tadi itu ya ya kan ah penggenapan ayat Jakaria tadi itu kan dalam Yohanes 19 ayat 37 dan ada pula nasi yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam nah kalau kita lihat juga dalam original teksnya tetap itu dia nah oleh karena itu bagaimana mau mempertanggungjawabkan ayat ini sedang ayat ini menyatakan bahwa dan ada pula nasi yang mengatakan ini kan pasti menunjuk kepada Jakaria yang dinyatakan oleh si Samuel itu Hai kan begitu oke bagaimana kita apakah rusam jit-jit agar dulu ini dalton ini mulai ngeluntur ngeluntur dia jadi kamu jangan kamu kremen semangat sabar-sabar ngile eh sabar-sabar jatuh iya kamu enggak nanti nipu-nipu tapi kita akan ngantian ganti-ganti kita kita lihat jangan kelaman bapak-bapak minum kopinya ayo 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 kamu kelamaan gitu loh males gua udah-udah ini antara banteri sama Bang nanti tenang selagi ada Kendi di sini oke oke saya tanggapi ya oke pertama Dalton ini kan menuduh kita tidak boleh masuk dalam kritik teks eh kami yang kami bukan kita masalah kami 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 bukan kita loh kita juga buat maksud udah diam dulu eh ini orang nih aduh deh seri-seri sebentar dulu kita kan begini melihat berapa saya katakan eh sudah sebentar saya mau tanggapi dulu saya sampaikan mana-mana yang mana yang menipu ketahuan udah kau diam saya tanggapi dulu kamu silahkan kamu apa namanya kamu itu seorang apologi sudah kamu diam dulu Galtor orang hutan dasar orang hutan kau sabar bangtri nggak usah bawa ke orang hutan ini orang kalau nggak digituin dia nggak diem kamu kamu dengar saya tanggapi kamu dengar bukan kamu tanggapi kamu aduh kamu seorang apologi atau seorang apologi orang ini dua menit ya udah dua menit satu menit lagi iya jangan di ini ini orang kenapa sih jadi begini ya gimana kritik teks itu ya sebentar kritik teks itu hanya berlaku kepada tekat original itu namanya kritik teks tetapi kalau terjemahan itu bukan kritik teks ya tetapi translationnya yang bermasalah jadi permasalahan yang kita terjadi di kita saat ini berdebatan itu paling banyak karena permasalahan terjemahan lai itu bukan kritik teks kalau kritik teks itu kritik itu bagi teks original mulai dari manuskrip dan kodex kodexnya itu namanya kritik teks itu satu jadi nggak benar ya kalau langkat akan terus yang kedua ya itu tadi apa namanya eh diskusinya itu cukup panjang ya teman-teman sebenarnya sudah bisa menjawab dengan 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 baik ya tetapi Dalton ini yang bikin masalah kan gitu tanggapi terus tanggapi terus ya kan tetapi tanggapi dengan tidak tidak jujur dia menuduh ya akan menuduh kita ya kan padahal tidak sebenarnya kita memberikan informasi yang benar Nah itu mengenai Sakarya saya sudah cek silahkan anda cek sendiri original teksnya itu berkata ku ku itu Yahweh sudah dicek jadi dia berkata bahwa Yahweh itu aku itu adalah Yahweh itu sendiri coba baca di ayat-ayat atasnya sebelum ayat yang kita permasalahkan yang dia dan ku itu itu adalah Yahweh jadi yang ditikam itu adalah Yahweh nah sedangkan kamu coba-coba mau menganalisis itu dengan menggunakan perjanjian baru yang dis yang ditulis ada pula Nats menulis bahwa mereka memandang kepada dia yang mereka tikam nah jadi di perjanjian baru itu itu adalah teks yang ditulis untuk mengulangi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama jadi bukan mengutip mengutip kalimat langsung tidak makanya kenapa lai itu merubah atau menyesuaikan dia mengganti apa yang dia terjemahkan dia terjemahkan diganti jadi ku di TB2 karena salah sedangkan di perjanjian baru itu sebenarnya lai paham bahwa yang dikatakan dalam perjanjian baru itu adalah dia hanya mengutip perjanjian lama jadi dia mengutip secara tidak langsung makanya dibilang ada Nats yang berkata kan begitu ya jadi itu penjelasannya ya jadi original teksnya jelas ku bukan dia dan itu sudah dilakukan oleh lai sudah benar lai waktunya udah udah baik-baiknya siap Bang Tri gimana Bang Nelto menanggapi Oke saya tanggapi ya yang 3 menit ya Bang Dalton silahkan ya Triwira mengatakan bahwa kami itu A ini nggak ngerti saya ya tetapi begini Hai Kejia menyatakan dan teman-teman yang lain menyatakan bahwa kami membuat satu kritik teks nah itu pernyataan dari Judas only nah oleh karena itu setiap pernyataan yang dinyatakan itu harus dipertanggungjawabkan iya kan dipertanggungjawabkan jangan kau buat itu menjadi sesuatu hal yang miring karena saya dan Kejia itu ya berteman di Ebi dan saya bisa memberikan screenshot dari pernyataan Kejia yang mendirikan Jio ya dia sendiri dan bahwa dialah pendiri Jio sebut karena dia bertengkar dengan si Samuel makanya sampai tadi turun ketika masukkan rana si Kejia karena pertengkaran Samuel dan Kejia membuat suatu hal yang dimana Kejia harus ya bertolak belakang dengan Samuel maka didirikan aja itu ya jadi dia menyatakan bahwa itu adalah kritik teks bukan dari pernyataan saya ya itu pernyataan Kejia saya screenshot juga bisa dari pernyataan dia juga ada juga saya rekam ya dan juga di Facebook juga bisa saya tunjukkan pernyataan dia bahwa dia atau pengikutnya atau jesus only yang dia katakan mengkritik teks ya makanya itu saya katakan tadi tuh bagaimana bisa ya seorang apologetika masuk kerana kritik teks nah kalau ada pun kesalahan di dalam tapi nggak bisa kita katakan kesalahan ya kalau kalian katakan la itu Hai banyak kesalahan satu menit lagi banget tunjukkan dulu terjemahan ya yang sempurna yang sama persis dengan original original teksnya ya kita mau lihat nih mana terjemahan yang betul sempurna sesuai dengan teks ya baru kita melihat adakah hal-hal yang bagaimana kita kan begini untuk menterjemahkan itu butuh ahli bahasa ahli eh banyak-banyak perkara ahli disana puluh detik lagi banget ya tadi apa yang dikatakan Oh itu saja dulu ya tentang kritik teks dulu jadi tentang nas ya nas ini aduh sikit lagi ya dan ada pulang nas yang mengatakan mereka akan memandang ke ini kan kutipan bukan 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 diterjemahkan lagi ini memang ini kutipan ada dan ada pulang nas yang mengatakan yang mengatakan bukan balik lagi untuk diterjemahkan kata dia ya nggak ada begitu itu kan hanya akal-akalan si Triwira aja untuk membenarkan hal yang dalam pemikiran pengetahuan Judas only itu sendiri nah kira-kira begitu silahkan Oke saya tanggapi pertama sebelum ditanggapi gimana sudah ada kaitan dengan terima kasih sabar-sabar tahan iya iya sabar-sabar Bang Brino mau ngomong sebentar iya jadi gini ya eh saya sih nggak heran ya katanya Triwira Triwira ini memang siapa dia mau mengkritik LAI ini dia ini mungkin nggak paham atau mungkin ya ya maklum ya mungkin dia bukan seorang teolog ya jadi di dalam metode penerjemahan LAI ini LAI itu menggunakan metode penerjemahan yang cermat berusaha untuk mempertahankan mana asli teks sambil tetap mudah dipahami oleh pembaca modern itu yang pertama alasannya yang kedua tim penerjemah yang berpengalaman tim penerjemah LAI itu terdiri dari para ahli bahasa loh terus para ahli teolog Sarjana Alkitab yang memiliki latar belakang akademisi yang sangat kuat lalu mereka melakukan kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap aspek teks itu diperhatikan termasuk tata bahasa gaya bahasa dan teologinya lalu terkait masalah penggunaan naskah teks ya terjemahan LAI itu didasarkan pada naskah-naskah Alkitab yang diakui dan terpercaya seperti naskah-naskah Yunani untuk perjanjian baru dan naskah Ibrani untuk perjanjian lama dengan menggunakan naskah yang baik LAI ini berusaha untuk menjaga keakuratan dan keaslian teks jadi terkait masalah apa kesimpulannya Triwira bahwa LAI ini bukan satu lembaga yang akurat atau menerjemahkan banyak kekurangannya atau salah dalam penerjemahannya memang Triwira ini sekolah apa gitu loh anak nggak sekolah baru aku belajar Alkitab berdasarkan pengalaman lalu sudah mengkritik lembaga LAI yang kredibel yang di dalamnya di dalam apa tim penerjemah ini orang-orang yang luar biasa aduh kasian amat Triwira ini kasihan orang memang dasar perusahaan tikris ini memang ya itu aja Pak Oke saya tanggapi dulu ya Menteri 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 kasih sebentar Bang aki-akinya sebentar ini kasian aki-aki mau bicara udah tua dia silahkan 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 iya nih jangan lama-lama ya Ki ya Brino kalau ngasih tanggapan memberikan wawasan silahkan tapi jangan serang orang pribadi seperti itu dia tidak tahu apa-apa ya bukan berarti tidak boleh mengkritik dong saya bukan pendukung dia ya tapi setiap orang bebas untuk mengkritik iya tetap kiawan apapun dia nggak akan lepas dari kekurangan begini kurangan bisa pakai dulu bentar sementara anda ini sudah memberikan sesuatu yang salah gitu loh yang salah anda benerkan jadi anda ini sudah nggak bener juga orangnya sebetulnya kalau memang kamu grupnya Triwira enggak apa-apa ngomong aja lah jangan abu-abu begitu bentar bentar jangan bilang seperti itu Bro anda si Triwira ini masuk gereja mana lalu pakai Alkitab apa di dalam gereja suruhan di situ bikin Alkitab sendiri kalau memang la itu salah astaga mereka sudah anda ini anda ini sudah memberikan penjelasan kepada saya sudah tidak kredibel lagi oke saya rasa saya tak dulu Pak Aki Aki udah stop Bang Tri aja menanggap ini silahkan ke Bang Oke saya menanggap ya ya pertama saya tidak ada kaitan pertama saya tidak ada kaitan dengan Asia ya enggak ada jadi jangan bawa-bawa itu enggak baik kedua janganlah memfitnah orang ya janganlah antikris dan lain-lain Nah kita kalau kita counter-attack dan kita buktikan anda yang anda ya saya mau ingin buktikan apa yang anda katakan itu sangat mudah ya tetapi saya mau tanggapi dulu yang Adalton katakan tadi ya Nah Adalton bilang ke bahwa Sakarya 2 eh Sakarya di kitab Sakarya mengenai ku dan dia ya itu diterjemahkan oleh LAI dan LAI valid ya makanya LAI merubah ya di TB1 dia tuliskan memandang kepada dia di TB2 LAI sudah merubah dia merubah menjadi yang benar memandang kepada ku yang mereka tikam coba kau cek dan itu sama dengan terjemahan LAI di TBTL terjemahan lama sama memandang kepada ku nah jadi original teksnya waktu kita cek betul memandang kepada ku yaitu kepada Yahweh itu kebenarannya kita enggak pernah membodohi anda ya itu terus yang ke yang keempat yang keempat mengenai eh kritik teks di original teks itu yang benar jadi bukan kritik teks di terjemahan tidak ada kaitan terjemahan dengan teks ada permasalahan itu kesalahan atau kelemahan ketidakjujuran dalam menerjemahkan kan begini kalau kritik teks di original teks saya berkata benar yang dikatakan oleh Keisha kenapa benar Nah contoh kalau teman-teman pelajari ya teks yang di kanon itu kan adalah teks yang binseng binseng tiu ya bukan eh teks misalnya teks m w apa w h itu eh itu tidak dalam tidak dalam eh teks yang telah di kanon tidak nah kenapa menggunakan menggunakan teks yang tidak di kanon yang dilakukan oleh aww h itu weskot edward nah itu yang digunakan oleh saksi-saksi Yehovah di dalam menerjemahkan Alkitab dia menggunakan teks dari weskot edward nah padahal teks yang di kanon itu adalah teks binseng tiu nah itu adalah permasalahan kritik teks nah sekarang teman-teman itu bukan itu sebenarnya jantung yang kita mau ya yang kita masalahkan adalah terjemahan terjemahan lai ini tidak jujur contoh ya contoh misalnya contoh bintang timur bintang timur itu cuman satu tapi kenapa di kitab ya saya ditulis bintang timur di di Wahyu juga ditulis bintang timur sama itu padahal dua okum yang berbeda satu helal ben sahar satu Tuhan Yesus Kristus terus yang kedua kesalahan lai menerjemahkan Ismail padahal mustinya is Israel itu udah salah nah terus lai menerjemahkan sebelah kanan mestinya bukan bukan sebelah kanan tetapi tangan kanan right hand bukan right side itu juga sudah salah silahkan Anda cek itu kebenarannya lah kalau kau bilang itu lai itu hebat-hebat kenapa dia tidak merubah itu kenapa itu sudah sakro mau 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 bertemu dengan mereka kita buka berdiskusi coba kalau mereka berani selalu itu sudah salah ya oke jelas ya jadilah itu menerjemahkan salah banyak gitu loh saya tangkapin ya Triwira menyatakan tadi itu nanti banget ini lagi head to head ya silahkan jadi Triwira tadi menyatakan bahwa eh wwh itu ya hanya ada di dalam eh satu Yohanes 5 ayat 7 dan itu enggak dipakai dia katakan ya padahal banyak ini ya eh lai itu memakai WH contohnya ini satu satu saya kasih contoh matius 17 ayat 21 ini WH ini jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa ini WH tidak ada di TH apa namanya nah ini kita harus melihat juga ini bukan hanya ini saja ayat-ayat yang ada di WA ya jadi kalau kamu mau melihat dan memandang itu eh apa namanya tidak bisa masuk kerana pengkanonan kamu katakan ya maka lucu kita nanti membaca Alkitab ini karena banyak ini yang dikutip LA ini dari WH bahkan Bible Hope juga mengutip dari WH juga Hai nah jadi lucu nanti ayat-ayat ini nanti sebagian itu pasti jadi lucu kalau saya eh tunjukkan semua dari WH itu ayat-ayat ini jadi lucu kita membacanya terwira makanya kalau kamu belum belajar ya secara akademis tentang hal ini enggak usah kamu keluar-keluar nah saya membawakan tadi tentang Kejia tentang dia menyatakan eh kritik teks nah jadi itu karena saya mengerti dan paham bahwa J.O. gitu ya pemimpinnya itu adalah Kejia nah bagaimana kalian mau menentang pernyataan dari pemimpin kalian ini kan jadi lucu saya sedang eh mengkritik ya sedang menyatakan perkara dari para Pemimpin kalian Nah kalau sudah masuk ke dalam pemimpin termasuk juga kalian begitu jadi kamu nggak usah inilah ya kalau kamu belum belajar banyak terwira nggak usah masuk tapi kamu sudah melihat ini bahwa di dalam Yohanes tadi itu Yohanes 19 ayat 37 ini mana bisa kamu katakan bukan secara eh liter let diambil dari sana nggak boleh ya ini secara karena dan ada pula nasi yang mengatakan ya ini nggak boleh kamu nyatakan ini Tidak diambil dari Jakarta itu atau diselewengkan sedikit nah kata aku jadi kata dia kan udah lucu Oke jadi kamu kalau berbicara itu bernarasi itu secara logika Oke sudah 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 saya tanggapi ya saya tanggapi ya ini saya sudah berhenti Oke saya berhenti dari mobil jadi enak nih sekarang tadi saya di dalam mobil jadi begini Dalton saya kembali lagi ya yang menit ya orang itu yang kita masalahkan itu bukan kritik teks makanya saya bilang kita yang kita masalahkan adalah terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kamu balik-balik ketika sudah jelasin mengenai teks itu nah oke sekarang kita fokus aja kepada terjemahan oke nah di dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh LAI itu mbak saya tidak bilang banyak yang salah tetapi banyak yang tidak jujur contoh saya sudah kasih ya tadi mengenai bintang timur kenapa diterjemahkan bintang timur apakah orang ini berbeda yang terjemahkan kalau orang yang sama kenapa Helal Ben Sakar diterjemahkan bintang timur sedangkan di dalam waktu 22 diterjemahkan bintang timur juga emangnya bintang timur ada dua itu juga udah salah satu terus yang kedua ya ada ayat firman Tuhan yang mestinya terjemahnya Israel itu diterjemahkan Ismail bayangkan dengan apa hubungannya antara Israel sama Ismail itu juga udah salah terus yang ketiga contoh yang mengenai alegoris ya kan LAI menerjemahkan sebelah kanan duduk di sebelah kanan berdiri di sebelah kanan padahal mestinya itu deksion itu rekan tangan kanan bukan sebelah kanan oke ya tetapi kenapa LAI menerjemahkan tangan sebelah kanan karena kalau sebelah kanan orang akan berpikir itu bukan alegoris tetapi benar ada-ada-ada ada yang duduk sebelah kiri ada yang duduk sebelah kanan ada dua pilihan tapi right hand kalau diterjemahkan right hand atau tangan kanan itu orang akan tahu bahwa ini adalah alegoris apa maksud tangan kanan Nah orang akan cari tahu apa maksudnya maksudnya adalah apa dia kembali kepada tangan kanan itu melambangkan apa kekuasaan kemuliaan kekuatan kemasyuran itu adalah tangan kanan itu alegoris pengertian alegorisnya Nah itu yang saya bilang tidak jujur saya bisa buktikan ayat-ayatnya nggak main-main ini ada ayatnya begitu Dalton ya nanti nanti kasih nih ayat nih ya cuma kau tahu nih misalnya Ismail sama Israel kenapa diterjemahkan Ismail mestinya Israel hahaha bagaimana sih kalau sebentar saya kasih ya 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 Hai bis meneh udah orang-orang pertanyaan ya ya Oh sudah over time sudah ya Oh silahkan ya saya sekarang ya Oke Bang Rino ya Iya Oke jadi saya enggak kaget dan juga enggak heran kalau pengikut wanes ini atau wanes pentakotalism atau mungkin yang sekarang ini bahasa kerennya GU ya jadi mereka ini memang sudah diluar kekristenan bisanya hanya mengkritik aja sebetulnya mereka ini yang jelas-jelas menolak doktrin daripada Trinitas jadi masalah ajaran wanes ini yang diakui eh apa jadi eh yang paling fundamental mereka itu mengklaim hanya Allah ada sebagai satu pribadi bukan dalam tiga pribadi misalnya contoh tiga pribadi yang berbeda yaitu Bapak anak dan roh kudus argumennya apa penolakan ini sering dianggap mengurangi keilahian Yesus dan roh kudus serta mengabekkan konteks secara Alkitab ya yang jelas mengenai hubungan antara tiga pribadi tersebut terus terkait masalah interpretasi Alkitab yang berbeda wanes seringkali menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan cara yang sangat tidak konsisten dengan pemahaman tradisional contohnya mereka mungkin mengartikan ayat-ayat yang merujuk kepada Bapak anak roh kudus sebagai manifestasi atau peran Allah bukan sebagai pribadi yang terpisah terus terkait masalah baptisan itu hanya di dalam nama Yesus saja masalahnya apa ajaran wanes ini biasanya mendorong baptisan hanya dalam nama Yesus bukan dalam nama Bapak anak dan roh kudus seperti yang diajarkan di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 argumennya ini dianggap sebagai penyimpangan dari praktek dan ajaran gereja awal serta memberikan pemahaman yang tidak lengkap dan tentang keselamatan terus terkait masalah kekurangan penjelasan tentang hubungan pribadi dengan menolak doktrin trinitas ajaran wanes ini seringkali kesulitan untuk menjelaskan hubungan pribadi antara Allah dan manusia serta antara ketiga pribadi dalam trinitas argumennya apa banyak teolog berpendapat bahwa hubungan ini penting untuk memahami kasih dan interaksi Allah dengan umat manusia lalu juga terkait masalah ini ya apa penerjemahan ya penerjemah itu banyak sekali didukung oleh para tim yang hebat-hebat sebetulnya ya kayak contohnya misalnya dokter Robert Biscot itu adalah seorang akademisi dan ahli dalam bidang Alkitab yang memiliki kontribusi di dalam pengembangan teologi dan penerjemahan dan Alkitab di Indonesia khususnya yang kedua misalnya dari dokter D.A. Carson Rino satu menit lagi ya 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 oke itu meskipun dia bukan anggota langsung dari LAI Carson adalah seorang teolog yang banyak berkontribusi dalam penerjemahan Alkitab secara global nah terus misalnya dokter N.T. Wright nah itu juga terkenal di bidang teologinya pandangannya tentang konteks dan interpretasi Alkitab sehingga memberikan wawasan yang berharga bagi para penerjemah misalnya lagi dokter P. Sumarjan itu juga ahli bahasa dan budaya misalnya lagi Suya Pranoto itu juga Sarjana Alkitab nah kalau kembali lagi ngomong dengerin omongannya Seri Triwira ini loh kan bisa gila saya Triwira ini memang siapa Triwira ini Astaga hanya gak acor aja Kasian amat ini orang sesat ini ya silahkan dilanjut oke saya tanggapi lihat saya buktikan ya anda ngomong ya siapa yang pendusta ini saya buktikan supaya kau lihat nih 2 Samuel 17 saya 25 ya kalau kau bilang LAI hebat kalau ini kau bilang benar kau ke hutan aja ini saya kasih ayat ini sabar sabar loh iya benar ini saya kasih kebenarannya supaya dia tahu ya emosi ya makanya makanya jangan-jangan agung-agungkan LAI nih 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 ya nggak ada yang agung-agung Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra seorang Ismail nih nih padahal di original text itu adalah Israel dan Amasa ialah anak seorang yang bernama Yitra seorang Israel eh kau lihat dengan matamu kau lihat dengan matamu jangan dengan kelerengmu ini jelas salah LAI kenapa dia pertahankan Ismail ini salah ya mustinya Israel kau bilang sama ahlimu itu yang kau bilang paling ahli katanya tapi kenapa salah nih saya buktikan lagi kamu pikir saya ini pembohong apa kita nggak mau jadi pembohong nih ya saya 14-12 di mana sih kamu kutip itu ini dua Samuel itu seorang Israel Aduh kau ini nih nih kamu sudah saya kasih ini dua Samuel 17-25 kau baca aja ah iya dan Absolut telah mengangkat Amsa iya makanya dia salah mustinya Israel bukan Ismail nih yang ayat terjemah Ismail turunin ketelinga ya udah jangan diam dulu kamu seorang Ismail udah kau diam dulu kau cek aja sendiri sana nih aku cek ini ah udah tenang ini saya baca dulu ya saya 14 ayat 12 nih Wah engkau telah jatuh dari di langit Hai bintang timur putra wajar ini helal ben sakar dibilang bintang timur bro ini apa nih ini helal ben sakar siapa malaikat yang jatuh iblis itu yang jatuh ditulis bintang timur lihat dalam wahyu ini nih ini Tuhan Yesus gimana sih ini sebenarnya kemungkinan besar ada perkara juga ini ya tapi kalau dihati-hati ya terkait masalah LAI ya jadi gini memang terdapat ya itu pun juga saya akui ya terdapat beberapa alasan itu memang ada kekurangan ya tapi memang nggak banyak cuma 0,00 sekian 1% mungkin begitu ya itu yang pertama itu adalah alasannya keterbatasan bahasa jadi nuansanya itu hilang Kenapa bisa begitu karena bahasa asli Alkitab bahasa Ibrani Aram dan Yunani itu memiliki nuansa dan makna tertentu yang sulit diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Indonesia jadi beberapa istilah makna atau kerasa mungkin kehilangan kedalaman makna di dalam proses penterjemahan itu yang pertama ya ya lalu yang kedua alasan kedua terkait masalah interpretasi teologis jadi perbedaan pandangan setiap penterjemah itu membawa latar belakang teologis yang dapat mempengaruhi hasil terjemahan perbedaan dan interpretasi terhadap teks tertentu itu bisa menyebabkan variasi dalam terjemahan yang mungkin tidak diterima oleh semua kalangan ya salah satunya ya Wanes ini yang sesat ini lalu masalah metode penterjemah saya turun dulu bentar nanti naik ya ini nggak bisa aku buka mute ya oke oke lanjut iya ya jadi saya lanjut ya terus nggak ada ya di bawah bakros saya cek iya nggak papa biar dia keluar aja juga nggak apa-apa kita nggak butuh jadi masalah di sini dia katakan bikin di beko ini nggak ada nggak nggak saya momot sendiri disini nggak ada nggak ada dia kabur dia dia itu saksi Yehova itu sebetulnya nah loh Wanes ini berkontribusi pemahamannya ada dengan saksi Yehova jadi katakan sebelas-dua belas masalahnya disitu itu makanya dia itu ingin mendiskreditkan LAI padahal LAI ini didukung oleh satu tim yang luar biasa menurut saya yang saya sebutkan tadi itu itu pun masih belum belum metode-metodenya ya mereka ini rata-rata dokter loh kok si Seri Tiwira orang comberan Pak Bungo Pak Bungo ya ya TB2 ini yang yang menurunkan TB2 ini LAI atau bukan LAI kenapa kalau salah dipakai lagi kembali logikanya kan gitu kalau sesuatu yang salah jangan diturunkan kembali oleh pihak yang sama cari ke lembaga apa ya jadi gini ya ya Eh Bang sebentar ya bukan maksudnya gini contoh contoh saja satu perusahaan salah satu perusahaan ini dia memproduksikan barang yang yang gagal otomatis kan di gulung tikar toh ya mungkin dia kembali memproduksikan barang yang sama itu jadi kalau mereka mengatakan LAI itu salah berarti TB2 juga salah ya nggak kecuali TB2 ini dibuat di luar LAI itu baru bisa dikatakan benar karena karena LAI yang pertama ini dia kan udah bikin satu kesalahan nah demikian tadi kami sini nih baku hantam anak-anak Tuhan ones versus eh ones versus tung tung yang dimana ada Samuel ya ada Reon yang lain-lain yang dimana hari ini ya Kristen itu gulung tikar ya gulung tikar bukan karena dimusnahkan di perangi ataupun di apa dimusuhi itu tidak ya tapi gulung tikar bangkrut tumpur itu karena ditinggalkan oleh pemeluknya oleh sebab apa dalam doktrin mereka ya dalam keyakinan mereka pun berbeda-beda ya sehingga ke sebuah keagamaan ketika meyakini siapa Tuhannya siapa yang hendak disembah saja mereka bingung maka sudah pernah tentu itu bukan agama yang datang dari Tuhan yang diajarkan oleh para nabi melainkan dari akal-akal manusia yang mencari keuntungan dalam meraih hidup ya dalam dunia ini untuk mencari keuntungan atas hawa nafsu mereka oke demikian saja komisimin yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah 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 subhanallah